Hai guys, Kopi Fosian. So, hari ini, jom ikut saya jalan-jalan di Kokol Hobbiton Forest, Menggatal, Sabah. Untuk pergi di Kokol Hobbiton Forest, kamu kena masuk di simpang jalan Kokol Poring-Poring di Menggatal. Setelah beberapa menit driving naik atas, kamu akan terjumpa jalan yang begini, di mana kereta yang laut tidak sesuai untuk lalu di sini, sebab mungkin akan sangkut, macam kami. Dan selepas itu, kamu akan lalu gereja ini, dan juga signboard Kokol Hobbiton Forest. So, dalam beberapa menit driving di tengah hutan, barulah kita akan sampai di lokasi, yaitu Kokol Hobbiton Forest, Menggatal, Sabah. Ups, jangan salah faham, ini bukan rumah untuk guest. Inilah rumah owner Kokol Hobbiton Forest. So, selepas berusaha dengan owner, barulah kita turun pergi tempat parking yang disediakan. Di sini, kamu kena hati-hati semasa naik balik, sebab dia memang ada curam sikit. Sebelum kita pergi di rumah Hobbit, siapa-siapa yang mau berkema, ada juga tempat yang disediakan. Dan inilah tempat perkemahan di sini. Dekat sejakan sama rumah Hobbit. So, jom kita eksplore rumah Hobbit di sini. Actually, tempat ini sudah lama untuk hiking, cuma rumah Hobbit ini masih baru lagi. So, buat masa sekarang ini, hanya dua saja rumah Hobbit yang available. Pertama, rumah yang ini, tapi saya tidak tahulah macam mana di dalam dia. Dan rumah kedua, di mana tempat kami menginap satu malam, adalah di bawah sikit dari rumah tadi. Jadi, inilah dia rumah Hobbit tempat kami menginap satu malam. Oke, jom kita masuk untuk tengok macam mana keadaan di dalam. So, beginilah keadaan rumah Hobbit yang sangat comel ini. Dia tidaklah kecil dan tidaklah besar, tapi ngam-ngam untuk dua orang. Dan saya merasakan macam ala-ala di Europe. Karena sebelum ini, saya pernah tinggal di Europe selama beberapa bulan. Done, glam. Oke, di sini ada disediakan tuala. Tuala dia sangat besar. Dan komputer dia pun Hilton, oke guys. Sangat selesa. So, kalau kamu buat kopi-kopi itu untuk minum petang atau breakfast, semuanya disediakan. Don't worry. TV Astro pun ada, oke. Sudah namanya kita tinggal di dalam hutan, tapi don't worry, owner ada kasih sedia electric mosquito repellent. Tidak ketinggalan, aircon juga ada. Dan, of course, TV. Oke, jom kita tengok dia punya bathroom macam mana. So, inilah dia. Macam biasa, ala-ala di Europe gitu. Dia punya bathroom sekali dengan toilet. Dan di sini dia ada satu jenela kecil. Tapi don't worry, orang luar tidak akan boleh nampak kamu. kecuali kalau itu orang mencubuklah. Oke, di sini ada disediakan shampoo, sabun mandi, dan setelah tau lah apa yang kecil nih. Sama juga kali. Selipar tandas pun ada. Pewangi toilet. Dan juga tisu. Oke, disebabkan rumah Hobbit ini, separuh dinding dia yang di belakang adalah tanah. So, rumah ini ada bau tanah sikit lah. Jadi, dia sediakan daun pandan ini, supaya ini rumah ada wangi pandan. Bilang to owner. Memenangkan kita sudah sampai di penghujung rancangan. Siapa-siapa yang berminat untuk menginap di sini? Saya ada letak link untuk page Kokol Hobbiton Forest di bahagian description. So, kamu just klik the link dan kontak itu owner. Jadi, sampai sini sejak vlog kita pada hari ini. Thank you for watching, guys. Jumpa lagi di vlog saya akan datang. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!